Intro Video ini disponsori oleh Table Toys Halo guys, hari ini gue bakal main Mia Bin Kali ini gue main sendiri cuma bakal kesunjukkan orang gimana rasanya main berdua Kita jadi pemain biru melawan pemain kuning Kita udah siapkan setupnya semua Ini adalah papan skor, token skor, lembar taman, ke enam lentera Ini adalah tal-tal bonus kartu info Bahkan gue udah siapin untuk awal ronde pertama ini ya Kita bakal main sampai ronde ke enam karena hanya ada dua pemain Dan apa yang ada? Empat tal berukuran satu kotak Empat tal berukuran dua kotak Dua tal berukuran tiga kotak siku Dan dua tal berukuran tiga kotak lurus Kita menjadi pemain pertama Langsung aja yuk kita mengambil giliran pertama di permainan ini Well berhubung taman kita masih kosong Belum ada strategi yang pasti Jadi ambil tal apapun bisa Tapi gue rasa gue bakal ambil tal yang ada tiga ornamentnya Karena itu pastinya bernilai poin lebih tinggi Dan kalo disuruh pilih gue bakal ambil ornament pohon merah Karena ingat semakin ke atas iconnya itu semakin lebih berharga Di akhir permainan kalo kita punya pohon merah terbanyak Kita dapet 15 poin Plus kalo kita pemain pertama yang menempatkan pohon merah di level 5 Kita bakal dapet bonus 10 poin Jadi gue mesti mulai disini Gue bakal taro di pojok aja lah Kebetulan ini siku Jadi berhubung ornamentnya disini Gue taro lenteranya disini Dan langsung scoring Ada tiga ornament disini Satu, dua, tiga Dikali talnya ada di level 1 Jadi tiga kali satu Gue dapet tiga poin Wow, tiga poin pertama Itu giliran kita Sekarang lanjut ke pemain kuning Kalo kita memulai dengan pohon merah Pemain kuning memutuskan untuk memulai dengan ikan koi Dia mengambil tal yang ini Untuk ditaro seperti ini Berhubung ornamentnya ada di kolom ini Dia bakal taro lenteranya disini Dan langsung di score Ikannya ada tiga Satu, dua, tiga Dikali talnya di level 1 Jadi tiga kali satu Sama kayak kita Pemain kuning mendapatkan tiga poin Wow, masih sama rata untuk saat ini Sekarang kembali ke giliran kita Hmm, menarik sekali Ada dua tal yang ada ornament pohon merahnya Kalo gue bisa ambil dua-duanya Gue bisa masuk ke level 2 Atau bahkan ke level 3 Tapi gue rasa Gue bakal comotin tal-tal yang ada tiga ornament Sebelum diambilin sama pemain kuning semua Dan seperti biasa Gue bakal prioritaskan yang Ornamennya itu lebih atas di barisan ini Yaitu Nih Semak-semak hijau Gue bakal taro dimana ya Gue mau taro disini Disini Kayaknya gue pengen taro agak di ujung Supaya nanti tengah-tengah gue lebih Fleksibel tuh untuk menaruhnya Jadi Ditaro disini Lenteranya Gue dapet Satu, dua, tiga Kali di level satu Dapet tiga poin lagi Satu, dua, tiga Sekarang sudah di enam Itulah giliran kita Lanjut ke pemain kuning Ya, sama seperti kita Pemain kuning tidak mau menyenyakan tal yang memiliki tiga ornament Jadi dia bakal ambil tiga batu ini Dan ditaro disini Karena ornamentnya ada di tengah Di kolom yang ini Dia bakal taro lenteranya disini Langsung di skor Satu, dua, tiga Kali satu Adalah tiga poin juga Ya, kalau di permainan kita itu pasti masih sama lah Kejar-kejaran satu sama lain Tapi kita bakal lihat semenarik apa permainan ini akan berjalan Karena sekarang adalah giliran kita Well, berhubung yang isi tiga ornament udah habis Gue rasa saatnya gue ngambil tal pohon merah ini lagi Dan gue bisa langsung taro disini Dan mendapatkan dua kali dua Atau empat poin Tapi instead gue bakal taro disinilah Jadi ornamentnya ada disini Gue dapat satu, dua kali satu Hanya dua poin aja Tapi kalau pemain kuning tidak mengambil Ornament pohon merah Gue bisa taro disini Barulah itu gue dapatkan dua kali dua Atau empat poin But we'll see lah Sekarang adalah gilirannya dia Pemain kuning memutuskan Untuk mengambil tal yang ini Dan ditumpuk di atas tal yang sudah ada sebelumnya Seperti ini Dia menutupi ikon batu yang lebih banyak Tapi sekarang dia sudah masuk ke level dua Bekal taro lenterannya disini Dia akan langsung score Dua Karena dia ada di level dua Berarti dikali dua Jadinya empat poin Akhirnya ada yang mulai memimpin Kita gak boleh santai-santai lagi nih guys Sekarang adalah giliran kita Well, we have no intention of slowing down juga Berhubung pemain kuning tidak mengambilnya Langsung aja kita ambil Kita bisa taro nya kayak gini atau kayak gini ya Sama aja Karena kita masih belum tahu strategi berikutnya Gue bakal taro kayak gini aja mungkin Atau kayak gini ya Ya, kayak gini aja Gue bakal pilih Berarti karena Ornamennya disitu Gue bakal taro lenterah disini Sekarang kita lah yang akan mendapatkan Dua Kali level dua Berarti adalah empat poin Satu, dua, tiga, empat Ya, kita still in the game Kembali ke pemain kuning Pemain kuning memutuskan Untuk mengambil tal yang satuan ini Dan ditaro disini Wow, dia bener-bener memperluas daerah ikan koinnya ya Dia tidak mendapatkan banyak poinnya Cuma satu kali satu Terus satu poin Tapi dia mempersiapkan diri Untuk sesuatu yang lebih besar mungkin Oke, kembali ke giliran kita Well, gue tahu Pemain kuning pasti mengambil tal yang itu Jadi sebelum dia ambil Dan mendapatkan Lebih banyak poin lagi Gue bakal ambil dulu lah Walaupun gue gak terlalu tahu juga Mau ditaro dimana Opsi gue adalah Menaruhkan koinnya Di spot ini Atau di spot ini Karena itulah barisan untuk dia Dan gue rasa Gue pengen sambungin Dengan yang besar ini kan Supaya nanti bisa gampang Untuk naik ke level berikutnya Di seperti ini Gue bakal taro lenteranya disini Dapat 2 kali 1 Atau 2 poin Nice Pemain kuning mungkin buat keputusan yang salah Tapi gak tahu lah Sekarang adalah giliran dia Dan pemain kuning memutuskan Untuk mengambil tal ornamen batu ini Dan ditaro disini Ya Dia memiliki lenterai Masih available untuk ditaro di spotnya Mendapatkan 1 kali 1 Ya cuma 1 poin doang Saat ini kita memimpin P Keadaan bisa cepat berubah Jadi jangan cepat-cepat merayakannya dulu Kembali ke giliran kita Well gak ada pilihan Cuman pagoda atau pagoda Yang gue bakal ambil pagoda Dan satu-satunya tempat buat menaruh Adalah disini Kita akan langsung taro 1 kali 1 Dapat 1 poin doang Kita slow down Untuk sementara lah Itu giliran terakhir kita di ronda ini Sekarang ke pemain kuning Well pemain kuning juga gak punya opsi Dia hanya bisa mengambil Satu tal pagoda ini Taruh disini Karena itulah Satu-satunya tempat yang tersedia Langsung di score Dia mendapatkan 1 kali 1 Atau 1 poin Well itulah akhir dari ronda pertama Karena semua pemain telah mengisi Ke 6 spot lentera Di kertas masing-masing Sekarang kita akan clean up Kalau ada tal tersisa Itu akan dikembalikan ke box Bukan ke supply ya Kita akan majukan round markernya Pindahkan first playernya Menjadi pemain kuning Semua pemain akan menarik kembali Lentera mereka Dan sembari gue melakukannya Off-camp gue bakal Refill area tengah Dengan tal-tal baru Dari supply Mengikuti kartu info ini Kita udah siap Pemain kuning akan segera Mengambil giliran pertama Dan dia memutuskan Akan mengambil tal yang ini Dan ditaruh di posisi seperti ini Ya sangat cocok sekali Ini adalah barisan ikan koi Dan ada spot lentera yang kosong Di sini Langsung di score aja ya Ini ada 3 ikon ikan Jadi ya 1, 2, 3 Dikali talnya di level 2 Jadinya 6 poin Jadi pemain kuning Dari 13 maju ke 19 poin Udah mulai mengejar ya Apalagi kalau kita sudah naik ke level 2 Itulah untuk pemain kuning Sekarang giliran kita Well sayang sekali Tidak ada terlalu banyak Ornamen pohon merah saat ini Kalau nggak gue pasti hantam abis-abisan Untuk naik ke level lebih tinggi Tapi instead gue rasa Gue bakal ambil Icon pagoda ini Dan gue taruh di posisi Seperti ini Yap Terkadang kita harus memutar-mutarnya Supaya pas Jadi di sini ya Iconnya ya Kita mendapatkan 3 x 1 Atau 3 poin Setelah kita sekarang lanjut ke pemain kuning Pemain kuning memutuskan untuk mengambil tal Berisi 3 pagoda ini Dan menaruhnya di sini Karena ornamennya ada di sini Dia bakal taruh lenterannya di sini Langsung aja di score 1, 2, 3 Kali 1 Atau 3 poin Semakin memimpin Tapi itulah giliran dia Kembali ke giliran kita Well untungnya Apa yang tersisa Dari 3 ornamen Itulah yang gue mau Gue bakal ambil ini Kau hanya ada 3 ikannya Gue bakal tumpuk di sini Nice Jadi karena ornamennya di sini Gue taruh lenterannya di sini Karena ada di level 2 Gue bakal dapet 3 Karena ada 3 ikan koi Kali 2 Atau 6 poin Di sini lah gue mulai mengejar ya Dari 18 Tambah 6 Jadinya 24 Nice Sekarang kembali ke pemain kuning Pemain kuning memutuskan Untuk mengambil tal yang ini Dan ditaruh dengan posisi seperti ini Ya dia punya spot yang kosong Di kolom tersebut Ini adalah level 2 Jadi dia mendapatkan 2 Kali 2 Atau 4 poin Ya sudah semakin Naik to naik aja guys Sekarang giliran kita Well untuk saat ini Gak ada opsi yang terlalu Spektakuler ya Jadi gue bakal ngambil tal yang ini Dan gue bakal sisipkan Di kekosongan yang ada Berhubung orang namanya ada di sini Gue bakal taruh lentera di sini Gue bakal dapet 2 Kali 1 Atau 2 poin Gue slow Dan tapi gue menciptakan area yang cukup luas Sehingga lebih mudah Untuk naik ke level berikutnya Itulah kita sekarang Kembali ke pemain kuning Pemain kuning memutuskan Untuk mengambil tal yang ini Dan ditumpuk di level 2 Dia menutupi 1 ikon batu Tapi sekarang muncul 2 Dia bakal taruh lentera di sini Dan mendapatkan 2 Kali 2 Karena ini level 2 Jadinya 4 poin Bener-bener pemain kuning Melaju untuk saat ini Sekarang giliran kita Well gue gak mau menyanyiakan tal Dengan 2 ornamen Gue rasa gue punya spot yang tepat Untuk tal yang ini Yaitu di sini Ya gue memperluas network gue Dan gue masih punya spot Untuk lentera di situ Gue cuma dapet 2 Kali 1 Atau 2 poin Tapi gak apa-apa lah Di ronde berikutnya Hopefully kita bisa jauh Mengajar nanti Wow this is really cool Akhirnya pohon merah Bermunculan Gue gak bakal buang-buang Waktu lagi Dan kesempatan yang ada Mungkin tidak muncul Kedua kalinya Gue bakal langsung ambil Salah satu dari 2 tal ini Untuk memenuhi baris yang atas Supaya lebih gampang Naik level berikutnya Pertanyaannya gue Mau ambil yang mana ya Untuk saat ini Kayaknya gak terlalu pengaruh Mungkin gue bakal Ambil yang poncok aja kali ya Supaya gue gak terlalu Pikiran poncok-poncok Dan lebih fokus ke area tengah Jadi gue bakal taruh di sini Ini adalah level 2 Oke masih level 2 ternyata ya Tapi gak apa-apa Itu cukup banyak kok 2 x 3 adalah 6 poin 6 plus 19 adalah 25 Lanjut ke pemain kuning Well pemain kuning juga Tidak akan membiarkan kita Mendapatkan lebih banyak poin Jadi dia akan mengambil Tal kedua yang kita mau Untuk ditaruh di sini Dia bakal taruh Untenanya di sini Ini level 1 x 3 adalah 3 poin Ya kita bener-bener harus mengejar Dan sepertinya bisa mengejar Itu lagi ya Sekarang kembali ke giliran kita Wow this is really cool Gue bisa pilih salah satu Di antara 2 itu Tapi gue rasa Gue pengen Memperbesar area level 2 gue Dengan demikian Gue mesti ambil Taleng batu ini Gue menutupi banyak ikon Lebih tepatnya sih Gak bertambah Atau berkurangnya dari 3 Kembali jadi 3 Tapi sekarang Area level 2 gue Jadi lebih luas Di roda terakhir Gue bakal hantem Habis-habis Nanti mungkin nanti Jadi kita bakal taruh Lenteranya di sini Kita mendapatkan 2 Kan ini level 2 x 3 Atau 6 poin Yeay Kita mengejar Pemain kuning beneran Sekarang adalah gilirannya Pemain kuning Pemain kuning memutuskan Untuk mengambil Taleng ini Dan ditaruh di sini Ya dia menutupi 2 ikon ikan Digantikan dengan 2 ikon ikan juga Dan What's even better Buat dia Ini adalah level 4 Sudah Satu level lagi Dia bakal dapet Bonus ikan koi ini Kita akan lihat lah Nanti bagaimana kelanjutannya Dia bakal taruh Lenteranya di sini Jadi ini 2 x 4 Atau 8 poin Baru kita senang-senang Mengejar Eh pemain kuning Udah melaju ke depan But Masih ada harapan buat kita Sekarang adalah giliran kita Wow this is really nice Semua yang bagus-bagus Tersisa Untuk kita Dan kayaknya gue bakal Ambil taleng besar ini lah Teru bakal tutupin Area rumput aja lah Dibandingkan menutupi Ikon-ikon yang lain Jadi gue bakal taruh Ikonnya Eh bakal taruh Lenteranya di sini Ini level 3 Nice Akhirnya kita punya Swat yang bagus juga 3 x 3 Adalah 9 Kita memimpin Akhirnya Beneran kan gue bilang Masih ada harapan buat kita Itu giliran kita Sekarang lanjut ke Pemain kuning Pemain kuning memutuskan Untuk mengambil Tal bunga merah ini Dan dia bakal taruh di sini Dia taruh lenteranya di sini Level 2 x 2 ornament Jadinya dia mendapatkan 4 poin 1, 2, 3, 4 Nyata dia masih punya Mampuan untuk maju Lebih dari 1 space ya Well good for him Sekarang adalah giliran kita Well gue gak bakal Biarkan pemain kuning Mengambil 2 pohon merah ini lagi Untuk dirinya sendiri Jadi mendingan gue ambil sekarang Dan ada tempat yang Sangat spesifik Dan sempurna Gue bakal taruh di sini Ini level 3 loh ya 3 x 2 adalah 6 poin Jauh memimpin di depan Itu giliran kita Sekarang lanjut ke Pemain kuning Sudah saatnya Pemain kuning untuk kembali bersinar Dia akan mengambil Tal kecil Ikan koi ini Tapi dia menaruhnya Di level 5 Bam Dia bakal taruh lenteranya di sini Dia bakal scoring biasa dulu ya 1 x 5 Adalah 5 poin 1, 2, 3, 4, 5 Plus Karena dia adalah pemain pertama Menaruh ikan koi di level 5 Dia akan mendapatkan Tal bonus ini Ini ikan koi ya Bernilai 8 poin Nice for them Jadi 48 plus 8 Adalah 56 Bukan maju di sini Oh dia bukan 56 ya Jadi 106 Sudah sekarang Dia udah bener-bener Jauh memimpin guys Kita harus cepet-cepet juga Sampai ke level 5 Supaya dapetin tal bonus ini Tapi itulah giliran dia Sekarang kembali ke giliran kita Well Gue suka banget Kalau ada yang lebih dari Satu ornamen Tersisa ya Gue bakal ambil aja lah Sebelum dicomot sama Pemain kuning Gue bakal taro di sini Atau gue mau taro di sini ya Gue bakal taro kayak gini aja lah Nah ya Taro lentera di sini Ini adalah level 2 Jadinya gue dapet 2 Kali 2 Atau 4 poin 1, 2, 3, 4 Yeay Sampai 100 Tapi pemain kuning udah 106 We'll see, we'll see lah Sekarang adalah giliran dia Pemain kuning memutuskan Untuk mengambil Tal bunga ini Dan ditaro di sini Ini adalah level 4 Kita juga udah harus hati-hati Kalau dia sampai level 5 Dia bakal dapet 7 poin lagi Tapi kita gak tau Yang bakal muncul di ronde terakhir nanti Kita bakal score dulu Untuk dia 1 x 4 Adalah 4 poin Tambah melaju aja dia Tapi kita gak boleh Pertes banget guys Sekarang adalah giliran kita Well ini pilihannya agak berat ya Apapun yang gue ambil Itu bakal ditaro di level 3 Jadi bakal bernilai 3 poin Win-win solution Gue bakal ambil yang ini aja lah Nice Lebih mudah juga bagi kita Untuk masuk ke level Kita bisa bener-bener Masuk ke level 5 Kalau sampai kita beruntung manat But we'll see lah Kita bakal taro lentera disini 3 x 1 Adalah 3 poin Akhirnya kita masuk ke zona 100 juga Nice Sekarang Udah ternyata ya Giliran kita sudah selesai di ronde ini Ke 6 spot kita sudah terisi Sekarang kita masuk ke giliran terakhirnya Pemain kuning Tal kecil itu enaknya Selalu bisa ditaro dimana-mana Dan dia bakal taro disini Karena itu spot yang tersisa Bakal segera taro lenteranya 1 x 2 Adalah 2 poin Dia semakin melambat Tapi itulah akhir dari ronde kelima Kita bakal Sampingkan semua lentera ini lagi Ya kita Udah harus bener-bener Bersiap-siap Masuki ronde terakhir Pemain pertamanya Pindah ke pemain kuning Oh my god Dia jadi pemain pertama Di ronde terakhir This is getting scary But we'll see lah We'll see Kita bakal segera refill Tal dari Supply Untuk terakhir kalinya Di permainan ini Well berhubung Menjadi pemain pertama itu Punya keuntungan tersendiri ya Pemain kuning Tidak akan menghabiskan Waktu untuk berpikir 2 kali Dia bakal langsung Ambil tal yang dia suka sekali Dan menaruhnya disini Nice Dia bakal taro lenteranya Ini level 4 sudah ya Jadinya 3 x 4 Adalah 12 poin Di 12 x 12 adalah 24 Dia udah punya 124 poin Kita harus mengejar Kita harus benar-benar mengejarnya Naik level 4 Naik level 5 Pokoknya sekarang adalah giliran kita Seperti biasa Kalau gabut gue pasti ngincer Ornamen-ornamen Yang jumlahnya lebih banyak Tapi yang paling menarik Adalah yang ini ya Karena kalau gue taro disini Itu tidak menutupi Ornamen lain Jadinya gue menambahkan Tidak mengubah Atau mengurangi Nice Kita bakal taro lenteranya disini Ini adalah level 3 Jadi kita bakal dapet 3 x 3 Atau 9 poin Ya kita benar-benar harus Mengejar guys Sekarang adalah gilirannya Pemain kuning Pemain kuning akan memberikan Pada kita Kejutan yang sungguh-sungguh Tak terkira Mungkin terkira sih ya Kalau kita perhatiin Tapi dia akan mengambil Tala yang kecil ini kan Sebelum diambil sama kita Menaruhnya disini Dia akan menaruh lenteranya Mendapatkan 1 Guess what Ini udah level 5 Jadinya 1 x 5 Adalah 5 poin Plus dia pemain pertama Yang menaruh Ornamen di level 5 Ornamen batu maksudnya Jadi dia akan mendapatkan Bonus 5 Poin lagi Tambah melonjak Jauh aja Ya ampun Tapi tapi Tenang-tenang Gue gak boleh panik Kalau gue panik Gue bakal melakukan Putusan yang salah Itulah gilirannya Pemain kuning Sekarang lanjut ke giliran kita Same old strategy Melihat ada 3 Ornamen itu Bakal jadi pilihan gue Gue gak bisa ambil yang ini ya Karena gue bisa Tengok di mana-mana juga Bentuk yang besar itu Semakin lama semakin sulit Untuk ditaruh Tapi gue bisa bilang ini Gue bakal menutupi Satu Ornamen ini kan Digantikan dengan 3 Dari 4 jadi 3 Maksudnya Tapi ya Who cares Pemain kuning Bahkan cuma punya 1 Kita gak mungkin Kalah dari dia lah Walaupun dia mengambil itu kan Tetap kita yang menang juga guys And what's even better Ini adalah level 3 Jadi kita akan mendapatkan 3 x 3 Atau 9 poin Masih ada harapan Masih ada harapan Pokoknya ya Tuh giliran kita Sekarang lanjut ke Pemain kuning Pemain kuning memutuskan Untuk mengambil Tal yang ini Dan diposisikan Disini Nice Dia bener-bener punya banyak sekali Ikan koi Jadi dia bakal taruh Lenteranya 2 x 2 Adalah 4 poin Tuh 2 3 4 Nah kamu lambat-lambat Aja geraknya ya Supaya kita bisa ngejar Karena sekarang adalah giliran kita Wow guys Gue baru nyadar Gue membuat kesalahan Yang sangat-sangat-sangat fatal Gue lupa Kalau gue mestinya fokus Naikin Ornamen pohon merah Ke level 5 Instead gue malah pilih Tal yang ini Yang gue rasa jauh lebih berharga Untuk ditaruh disini Dengan demikian menaruh Lenteranya disini Dan gue perlu spot itu kosong Supaya bisa Meng-achieve Bonus yang ini Gue dapet jauh Lebih banyak poin Dibandingkan cuma 9 Gue beneran Telat nyadanya But Mistake is a mistake Kita tetap harus own it Ya sekarang kita harus mencari alternatif Dari apa yang tersisa Kita harus manfaatkan semaksimal mungkin Gue rasa gue bakal ambil yang inilah sekarang Dan gue bakal taruhnya disini mungkin Yap Gue bakal taruh disini Kenapa gue ambil yang ini Karena kalau gue ngambil kan Pemain kuning bisa mengambilnya Dan dia bisa mendominasi Untuk Ornamen bunga Kalau gue ambil ini sekarang kan Kita jadi seri Kita punya 7 Dan pemain kuning juga punya 7 Minimal kita dapat 4 poin lebih banyak Daripada kalau kita gak ambil yang inilah Nah kita langsung Taruh spotnya disini Kita bakal dapet poinnya 2 Ini level 4 Jadinya 2x4 adalah 8 Cukup tinggi juga Kita bener-bener bisa mengejar juga Dan lanjut ke pemain kuning Pemain kuning memutuskan Untuk mengambil tal pohon merah ini Untuk ditaruh Di posisi seperti ini Itu cuma level 1 Tapi daripada kita yang dapet Kita yang dapet lebih banyak poin lagi Jadi mendingan diambil dulu sama dia Dia hanya mendapatkan 2x1 Atau 2 poin Tapi ya dia masih punya hak Untuk nyantai-nyantai lah Dibandingkan kita yang mesti Perlu mencari sumber poinnya lebih tinggi Itulah gilirannya pemain kuning Sekarang lanjut ke giliran kita Oke ternyata pemain kuning Tidak mengambil tal yang kita Perbingungkan dari tadi Langsung aja nih Kita ambil sekarang Dan instead of naruhnya disini Gue rasa gue bakal taruh disini aja kali ya Karena ini level 4 Kalau gue taruh disini Cuma level 3 doang Walaupun gue menutupin 3 Digantikan jadi 2 Tetap kita lebih tinggi Dia cuma punya 1 doang Jadi kita bisa santai untuk area itulah Kita bakal taruh renterannya disini So mendapatkan 2x4 Atau 8 poin Oke 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 Kita masih bisa bersuka sekarang Karena kita sudah semakin mengejar Masa kejadiannya Pemain kuning sudah mulai berakhir Kita akan lihatlah Sekarang kan ada lagi giliran dia Pemain kuning memutuskan Untuk mengambil tal pagoda ini Dan ditaruh disini Ya dia bisa mengambil Pohon meron Untuk taruh disini Tapi itu cuma level 2 Sedangkan pagoda yang baru dia taruh ini Ada di level 3 Jadi 3 selalu lebih baik dari 2 Dia mendapatkan 1x3 3 poin Tuh 2 Tuh gilirannya pemain kuning Sekarang kembali ke giliran kita Well Gue bener-bener gak suka Dengan apa yang tersisa Masih gue gak bisa taruh yang ini kan Jadi gue cuma bisa Taruh 1 pohon merah Dan dimanapun gue taruh Itu bakal membuat 3 ornamen menjadi 1 Memperkecil kemungkinan gue Untuk mempertahankan majoritinya Tapi ya sekali lagi Kita masih memimpin Untuk saat ini Poin It's still point Jadi gue bakal ambil yang ini Untuk ditaruh disini Karena ini adalah level 3 Gue bakal taruh disini Jadinya 1x3 adalah 3 poin Yap Lambat-lambat Tapi pasti Kita akan mengejarnya lah Kita lanjut ke giliran pemain kuning Akhirnya Di giliran terakhir dia Pemain kuning memutuskan Untuk mengambil tal yang sudah lama Terbengkalnya disitu Karena dia satu-satunya bisa menaruhnya ya Dia gak usah takut Dicolong sama kita Dia bakal taruh disini Itu sebabnya dia menjaga spot ini Tetap kosong Sampai sekarang ini dia taruh Dan ini tinggi banget guys Ini udah level 3 ya Nih ya 3x3 itu 9 poin Jadi 43 plus 9 Adalah 52 Dia udah punya 152 poin Oke 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 Ya kita akan liat lah Itu giliran terakhirnya Pemain kuning BTW Sekarang kita akan mengambil Giliran terakhir Oke guys This is getting even worse Yang tersisa masih yang tadi ya Dan kalo gue taruh ini disini Itu akan mengubah 3 ornamen pohon merah Menjadi 1 pohon merah Dan kalo kalian perhatikan Sekarang jumlannya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sama kayak pemain kuning Kalo gue ngambil tal yang ini ya Kita bakal berbagi 15 poin ini Well either way Gue tetap dapet 15 poin sih ya Cuman dengan melakukan ini Pemain kuning Naik dari 7 Jadi 15 poin Dan gue gak bisa izinkan Hal itu terjadi Well di rulebook itu Gak tertulis dengan jelas Apakah kita boleh memilih Untuk tidak menaruh tal Yang sebenarnya bisa kita taruh Well karena gak ada Gue rasa gue boleh memilih Untuk pas Seakan-akan gue gak bisa mainkan Yang ini karena gue gak mau Mungkin kalo gue salah Nanti ada yang betulkan Di komen kalian Tapi itu yang terbaik lah Tinggalkan disitu Dan memilih Untuk pas And that's it guys Akhir dari ronde tanam Yang merupakan Akhir dari permainan juga Langsung deh Kita hitung final scoring Majority ornament Per baris ini Mulai dari pohon merah dulu ya Kita jelas punya paling banyak Gue dapet 15 poin Jadi dari 40, 45, 50, 55 Kita saat ini memimpin Untuk sementara Dan pemain kuning Sebagai juara dua Akan mendapatkan 7 poin Dia naik ke 159 Lanjut ke baris berikutnya Jelas-jelas Pemain kuning punya jauh lebih banyak Dari kita Jadi dia akan mendapatkan 12 poin 12 plus 9 adalah 21 Kita menjadi juara dua Kita mendapatkan 6 poin Lanjut ke ikan koi ini Sekali lagi Pemain kuning jauh memimpin Di ikon tersebut Dia akan mendapatkan 9 poin Kita bener-bener bakal ketinggalan Cuman gak tau ketinggalannya Sejauh apa Kita sebagai juara dua Mendapatkan 4 poin doang Lanjut ke baris berikutnya Adalah bunga Kita memiliki 7 Dan pemain kuning Juga memiliki 7 Karena seri Kita sama-sama mendapatkan 8 poin ini Kita naik jadi 23 Pemain kuning naik menjadi 38 Lanjut ke Apa ini Semak-semak hijau Kita punya paling banyak Kalaupun cuma 3 Itu lebih banyak loh ya 7 poin untuk kita Jadi kita dari 23 Naik 7 jadi 30 3 poin untuk pemain kuning 1, 2, 3 Dan finally Untuk yang batu Sayang sekali Kita tidak berhasil merebut Kemenangan itu Dari pemain kuning Dia bener-bener Ngumpulin batu Banyak banget loh ya Dia jelas paling banyak Mendapatkan 6 poin Dia maju ke sini Kita menjadi juara dua Mendapatkan 3 poin saja And that's it guys Final scorenya Kita kalah Di 100 Berapa ini 83 Sedangkan pemain kuning Menang dengan 197 Poin Itu jauh banget sih ya guys Satu kesalahan kecil Membuat kita Kalah permainan ini Satu pelajaran kita Jangan sampai terlalu buru-buru Dalam mengambil keputusan Kalau tidak mau menyesal Pada akhirnya nanti Dan itulah One full playthrough Main Miyabi Berdua Semoga dengan menonton video ini Kalian lebih ngerti Gimana cara mainnya Kalau sampai ada pertanyaan Mengenai aturannya Kalian beli post di komen di bawah Gue bakal delasin semaksimal mungkin Pia Untuk video ini Sekian dulu dari gue Bye Sampai jumpa di video berikutnya Keyboard Gaming Terima kasih Terima kasih telah menonton!